Salam Planter Indonesia Jaya Petani Indonesia Jadi kita pada hari ini Kedatangan 4 orang mahasiswa Dari Universitas Islam Riau Yang lagi magang Bergabung di PT ini Dan pada hari ini Mereka tuh sebenernya pengen nanya Banyak banget pertanyaannya Cuma sekalian kalau pertanyaannya saya jawab Kenapa gak sekaligus untuk Informasi banyak orang Jadi disini udah datang kedatangan 4 orang ini akan bertanya mengenai pupuk Siapa tau dari para The Bruno Lovers ini Pengen mengetahui Jawabannya kenapa enggak Maka kita akan berbincang Santai Salam namun mas Saya Agung Prasetya Pak Agus Santoso Wawan Setiawan Apa yang mau bertanyakan yang pertama Saya ingin bertanya nih Pak Berapa dosi pupuk Kelapa sawit Berumur 1 tahun setelah tanam di lahan Dan apa pupuk yang dianjurkan Supaya mendapatkan hasil yang sempurna Oke Jadi pada prinsipnya mas Dalam pemupukan pada usia setahun Yang pertama adalah bahwa Yang penting adalah pupuk dasarnya dulu Di dalam penanaman pertama Itu penggunaan rok pospat 500 sampai 1000 gram Itu hukumnya wajib Sekali lagi hukumnya wajib Tapi jika menggunakan dolomit Apakah wajib Belum tentu Tergantung tanahnya Maka yang diwajibkan pertama kali Adalah pupuk dasarnya Menggunakan rok pospat Jika pada gambut Ditambahkan dengan menggunakan CUSO4 Atau pupuk tembaga Atau terusi itu Dengan dosis 50 gram Per pokoknya Lah Ada yang 50 gram Ada yang 15 gram Tapi perusahaan ini Menggunakan 15 gram CUSO4 nya Lah pada pupuk setahun Yang penting adalah Bahwa terimbangkan Kondisinya itu terimbangkan Antara penggunaan pupuk Untuk pertumbuhan Dan sebagian untuk Perkembangan bonggolnya Maka disitu ada urea Ada RP lagi Ada dolomit Dan ada juga KCL nya Ureanya itu hanya 150 Gram saja mas Di usia setahun Dan yang paling penting Pemupukannya Jangan sampai Terlalu dekat Dengan batangnya Kalau terlalu dekat Dengan batangnya Maka penyerapannya Tidak efektif Dan tidak Merangsang akar Supaya menjemput Unsur haranya Maka perkembangan akar Tidak bagus Maka harus dikasih Jedha Dari Dari pangkalnya Sekitar 20 cm Sampai 30 cm Ditebarkan merata Disitunya Hanya 150 gram Begitu juga Dengan KCL nya Kalau perlu Kiserit Kiserit Kalau ada Dolomit Ya Dolomit Yang terpenting Adalah Jangan terlalu dekat Antara pupuk Yang antagonistik Antagonistik itu Berseberangan Jadi yang penting Jadi yang penting adalah Antara pupuk MG sama Nitrogen Itu adalah Dikasih jedha Yang relatif Lebih lama Karena Magnesium Dan nitrogen Itu adalah Saling Saling Antagonistik Konsentrasi nitrogen Tinggi Magnesiumnya Terdesak Kondisi dia Magnesium tinggi Nitrogennya Terdesak Maka Waktu-waktu Penyerapan Yang relatif sama Lebih lengkapnya Silahkan aja Mungkin para The Brand Lovers W.A. saja Nanti di kolom komentar Saya kirimkan Tabelnya lengkap Sampai usia Yang paling tua Intinya seperti itu Mas Jadi Pupu dasarnya dulu Baru Biar perkembangannya Bagus Adalah Perhatikan yang Antagonistik Urea Kalau rumusnya Ya kita ikuti Dolomit dulu Misalnya Kalau mau pakai Dolomit Kemudian Rock Passport Urea Baru Nanti Kasih Seperti itu Mas Mas Ada yang lain Munggu Baiklah Saya akan bertanya Pada Pak Wendy Ini banyak Di kampung Yang saya lihat Ya Sekitaran laut Kenapa Sawit yang ditanam Di tepi laut Tidak akan tumbuh Semaksimal mungkin Dan buahnya Tidak sesuai Yang diinginkan Apa penyebab Dan bagaimana Mengatasinya Apakah ada pupuk Yang bisa membuat Buah sawit Dan pertumbuhan sawit Bisa Berbuah normal Pada umumnya Oke Karena bahwa Salah satu Sebab Di daerah laut Itu agak Pertumbuhannya Kurang bagus Karena Daerah salinitasnya Tinggi Kandungan garamnya Tinggi Kandungan garam Yang tinggi Menyebabkan Kondisi perakaran Tidak mumpuni Untuk menjadi Sempurna Maka Cara yang terbaik Adalah Perbanyak Bahan organik Yang pertama Dan pengairannya Karena memang Kalau sudah Di daerah garam Kemudian Masuk ke marok Maka Yang terdesak Nitrogennya Terdesak Semuanya Sehingga Pertumbuhan daunnya Tidak akan sempurna Jumlah Daun yang berdaun tombak Jadi kalau di dalam kelapa sawit Ada istilahnya Daun tombak Semakin dia Besar Artinya bahwa Semakin banyak Daun tombaknya Maka Semakin tidak sempurna Pertumbuhannya Nah di daerah salinitas tinggi Itu Ketika ke marok Daun tombaknya Akan banyak Sehingga Ketidak sempurnaan daun Yang pertama Pasti akan terjadi Kalau dia buah Kondisi buahnya Seperti apa Ya jelas Tidak akan optimal Serapan yang tidak bagus Maka tetap Tidak akan pernah bagus Tanamannya Maka Penambahan Apalagi di daerah Di daerah laut Kondisi tanahnya Adalah tanah berpasir Maka saran yang pertama Dilakukan adalah Penambahan bahan organik Yang banyak Supaya Memegang air Dalam jumlah banyak Sehingga akan Menekan Kondisi salinitasnya Kondisi kegaraman Yang tinggi Pada tanahnya Sehingga menyebabkan Kondisi kelapa sawit Akan menjadi lebih Bagus lagi Mas Bahan organiknya Bisa dari Pakai Kohe Kotoran hewan Ataupun Dari limbah Kelapa sawit Yang jauh lebih banyak Dan lebih bagus Kondisinya Kalau kita menggunakan Kotoran hewan Mau berapa banyak Tapi intinya Adalah Perbaiki dulu Struktur tanahnya Dan tekan Sedemian rupa Sehingga salinitasnya Kandungan Kegaramannya Ditekan dulu Dengan menggunakan Bahan organik yang banyak Seperti itu mas Baru nanti kita akan Bicara tentang Pemupukan selanjutnya Maka di daerah Laut memang Di beberapa Curhatan para teman-teman Petani sawit Memang Kondisinya memang Kurang sempurna Itu hal yang Wajar sekali Karena memang Kegaramannya tinggi Apalagi hanya Beberapa Kilometer Dari bibir laut Jelas Dia akan terpengaruh Salinitas yang tinggi Maka perbaiki dulu Struktur tanah Dengan penamaan Bahan organik Walaupun dia Lebih tinggi Tidak pernah terendam Tapi kalau Tanahnya Mengandung Pasir yang tinggi Juga tidak akan optimal Dalam penyerapan Unsur hariannya Seperti itu mas Oke mas Saya ingin bertanya Kepada bapak Apa sebab Pelepah sawit Keras Saat di ekrik Atau di dodos Jelaskan faktor Penyebab utamanya Dan Apa solusi pupuk Pupuk Untuk membuat Pelepah Tidak keras lagi Saat di ekrik Atau dipanen Agar Sawit Mudah Mudah Untuk dipanen Kalau Sering saya menjelaskan Kepada para Murid saya Adalah Bahwa Jangan sampai Pelepah itu Kondisinya Ketika Diputus dengan Menggunakan Dodos Atau ekrik Dia putus Gara-gara Muak Lihat wajahmu Karena saking Kerasnya Dodos Jedet Balik lagi Jedet Balik lagi Karena saking Wuletnya Kalau bahasa jawabnya Itu wulet Kenapa dia saking Wuletnya Karena bahwa Tidak terjadi Perkembangan Sel Pada Pangkal Pelepahnya Sel pada Pangkal Pelepah Adalah Jaringannya Gabus Kalau dia Tidak Kondisinya Tidak Bertumbuh Dengan Bagus Maka Kondisi Selnya Itu Bantet Keras Ditandai Dengan Warna Yang Kecoklatan Misalnya Maka Jaringan Gabus Itu Akan Bagus Ada Dua Faktor Yang pertama Adalah Faktor Air Air dulu Airnya Seperti apa Apakah Airnya Tercukupi Atau Tidak Kalau Airnya Tidak Tercukupi Maka Jangan Berharap Untuk Biar Yang kedua Faktor Penentu Kerenyahan Pangkal Pelopak Ketika Ditulis Adalah Unsur Hara Nitrogen Karena Nitrogen Itu Berfungsi Dalam Perkembangan Sel Perkembangan Sel Dia akan Melibarkan Sel Gabus Ditambah Dengan Air yang Cukup Maka Dia akan Renyak Biasanya Berarti Mas Agung Ini Kalau Lahan Anda Didodos Itu Memang Keras Berarti Lupa Pupuk Nitrogen Maka Dipupul Dengan Menggunakan Pupuk Nitrogen Yaitu Adalah Urea Apakah Urea Atau ZA Pertanyaannya ZA 21% Nitrogen 24% Sulfurnya Kalau ZA Kalau Dia Urea Adalah 46% Nitrogen Totalnya Maka Yang harus Dilakukan Adalah Pilih Salah Satunya Maka Lebih Bagus Pilih Yang Dia Memang Urea Saja 46% Nitrogen Sehingga Memang Kondisinya Bagus Jangan Lupa Jangan Sampai Lu Tidak Mupuk Kalau Kamu Tidak Mupuk Maka Jelas Kamu Akan Keras Selanjutnya Jangan Menjadi Petani-petani Yang Tradisional Mas Agung Yang Panennya Ingat Mupuknya Enggak Ingat Itu Penyakit Kebanyakan Secara Konvensional Seperti itu Jadi Pupuk yang Cocok Adalah Urea Makanya Sisikan Pendapatannya Mas Agung Untuk Mupuk Urea Supaya Enggak Keras Karena Keras Itu Bagian Dari Bantet Karena Struktur Sel Tidak Berkembang Awal Saya akan Bertanya Kepada Bapak Bagaimana Menangani Kelapa Sawit Yang Terkena Jamur Tricoderma SP Apakah Bisa Dilakukan Dengan Pemukukan Bukan Tricoderma Tricoderma Itu Bakteri Jamur Tricoderma Itu Jamur Tapi Jamurnya Yang Menjadi Masalah Di Sawit Itu Adalah Ganoderma Tricoderma Adalah Jamur Yang Digunakan Untuk Menekan Jamur Jadi Penambahan Untuk Kalau Di Kelapa Sawit Ini Sudah Kena Ganoderma Biasanya Pada Sawit Tua Kalau Dia Akan Endemic Kondisinya Akan Endemic Jikalau Pada Kondisi Dia Kena Ganoderma Maka Harus Segera Kendalikan Jika Di Lahan Ada Sudah Ada Di Batangnya Sudah Muncul Badan Buah Ganoderma Maka Harus Segera Dilakukan Pengendalian Ganodermanya Cara yang Pertama Adalah Buat Parit Buat Parit Parit Isolasinya Karena Ganoderma Akan Merambat Dia Berada Di Batang Buah Padahal Dia Merambat Lewat Akar Maka Dia Harus Tetap Dibuat Kondisi Sedemikian Rupa Sehingga Jangan Sampai Dia Merambat Merambat Dari Kesebelahnya Kalau Dia Dibuat Merambat Kesebelahnya Maka Kondisinya Adalah Dia Akan Berontok Maka Dibuat Parit Isolasi Selebar Lebih Tiga Meteran Dengan Paritnya Adalah Satu Kali Satu Lebarnya Satu Dalamnya Satu Bawahnya Lebarnya Satu Juga Supaya Dia Tidak Melompat Merambat Kesebelahnya Apabila Kondisinya Dulu Endemik Pernah Terjadi Ganoderma Maka Aplikasi Penanaman Wajib Menggunakan Trigoderma Untuk Menekan Jangan Sampai Tanaman Barunya Adalah Dia Terinfeksi Jamur Ganoderma Maka Menggunakan Trigoderma Biar Supaya Jamurnya Ketekan Oleh Trigoderma Lah Pada Kondisi Yang Sekarang Ini Masyarakat Ya Saya Wanti-wanti Kalau Replanting Harus Ditandai Ditandai Mana Trigoderma Sebenarnya Bukan pupuk Pupuk Hayati Yang Mengandung Trigoderma Yang Dia Gunakan Untuk Menekan Ganoderma SP Seperti itu Maka Memang Butuh Biaya Lebih Untuk Kesalah Mas Tandra Ini Ada Masalah Kalau Di Petani Ada Sawit Yang Tidak Dirawat Sampai Tiga Tahun Kemudian Dia Ingin Memperbaiki Kembali Sudah Tiga Tahun Tidak Terawat Apakah Mungkin Bisa Dipulihkan Kembali Dan Pupuk Apa Yang Diberikan Jadi Tiga Tahun Sama Sekali Setelah Ditanam Di Ditinggalkan Gitu Ini Pesan Anda Yang masih Muda-muda Anda Mencintai Seseorang Juga Jangan Seperti Itu Kalau Anda Berharap Bagus Hasilnya Maka Jangan Pernah Tidak Bertanggung Jawab Setelah Dapat Tinggalkan Yang Mogok Sawit Yang Mogok Ya wajar Perempuan Sering Mogok Kalau Dibituk Ibaratnya Seperti Itu Apakah Masih bisa Diperbaiki Sawitnya Bisa Yang Pertama Adalah Ketika Kita Memang Sudah Tidak Ditinggalkan Sudah Ditinggalkan Tiga Tahun Maka Perbaiki Dulu Kondisinya Bersihkan Dulu Yang Langkah Yang Pertama Jangan Sampai Kita Di Lahan Sawit Kita Langsung Dipupuk Lahannya Masih Semah Tiga Tahun Luar Biasa Mungkin Ada Embah Kayu Atau Nenek Moyang Kayu Di situ Bersihkan Dulu Lahannya Yang Pertama Yang Kedua Setelah Lahannya Bersih Maka Perhatikan Kondisi Tunasnya Pelepahnya Pelepahnya Seperti Apa Kalau Memang Dia Pelepahnya Memang Kondisinya Gondrong Tiga Tahun Mungkin Belum Gondrong Kali Tapi Yang Kering Buang Saja Karena Kondisi Kering Kita Memupuk Kondisi Pelepah Yang Kering Sama Jangan Dua Boong Menyerap Kondisi Daun Yang Kering Misalnya Kaya Gini Misalnya Pelepah Ini Ijo Daun Kering Berfungsi Tidak Yang Fotosintesis Apa Daun Ngapain Kita Melihara Pelepah Yang Ijo Tapi Dia Daun Kering Maka Percemas Saja Tetap Dia Saluran Akan Mengalorkan Unsur Hara Dan Air Kesini Tapi Cuma Dia Tidak Akan Ibar Bahasanya Ngapain itu Membebani hidupnya Aja Kalau Dia Membebani hidup Ngapain Kita Teruskan Cut Potong Yang Kering Daunnya Kering Walaupun Pelepahnya Ijo Tapi Dihitung Jumlah Songgo Nya Walaupun Mungkin Kalau Tiga Tahun Walaupun Nggak Dipupuk Kalau Dia Bebetnya Bagus Tetap Ada Buahnya Walaupun Kecil Kecil Setelah Tunasannya Bagus Dihitung Pelepah Minimal 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 56 Pelepah Atau Sekitar Tujuh Spiral Setelah Tujuh Spiral Maka Setelah Itu Baru Pupuk Pupuk Pupuknya Apa Kalau Saran Saya Tiga Tahun Tidak Dipupuk Maka Pupuknya Adalah Menggunakan Dua Pilihan Mau Ketunggal Atau Mau Majemuk Kalau Tunggal Urea Dan Sebagainya Kalau Majemuk Pakai NPK Tapi Kalau Anda Berduit Bermodal Dan Memang Kamu Juga Kerja Maka Tenaga Kerja Terbatas Maka Pakai NPK Sekali Memberikan Maka Dia Unsur Haranya Terpenuhi Secara Keseluruhan Dirapel Tapi Kalau Memang Mau Pakai Pupuk Tunggal Dengan Modal Yang Ada Kita Memang Mau Pakai Tunggal Maka Seperti Tadi Urutannya Pakai Dolomit Rok Muspat Urea Dan KCL Itu Tetap Makan Baik Lagi Maka Jangan Salah Begitu Tiga Tahun Dirawat Dirawat Kok Munculnya Bunga Jantan Bukan Bunga Betina Karena Bahwa Itu Efek Dari Stresnya Tanaman Itu Makanya Biasanya Cemek Pun Akan Banyak Makan Banyak Makan Kalau Stres Banyak Makan Tidak Produktif Maka Muncul Bunga 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 Cantannya Wajar Hal yang Wajar Sekali Karena Bentuk Dari Apa Namanya Bentuk Dari Rasa Yang Menentang Ketidak Pedulian Itulah Begitu Maka Jangan Kaget Bunga Cantannya Nanti Baru Muncul Bunga Betunannya Itu Adalah Bagian Dari Respon Stres Mereka Kok Berapa Lama Itu Akan Pulih Kembali Pak Setelah Setelah Pulih Kembali Kita Lihat Pelepah Mudanya Nanti Kalau Kurang Kalium Magnesium Maka Yang Kuning Kuning Itu Baik Bintik Bintik Kuning Maupun Spot Kuning Itu Tidak Akan Balik Kita Berada Sekitar Mulai Kelihatan 6 Bulan Setelah 6 Bulan Itu Makanya Dibuat Rotasinya Setahun Dua Kali Pake NPK Supaya Kelihatan Dulu Tapi Sebelum Kamu Perhatikan Itu Kalau PNIC Punya Logika Hubungan Pasangan Aja Yang Lebih Mudah Walaupun Lulujum Jomblo 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 Yang Kurang Ajar Ini Tapi Seperti Ini Ketika Kita Menanam 3 Tahun Kita Tanam Kemudian Kita Biarkan Kamu Nanam Bibitnya Jelas Nggak Kalau Bibitnya Nggak Jelas Ngapain Lu Pelihara Sudah Dipelihara Ternyata Buahnya Nggak Jelas Tidak Menghasilkan Bibitnya Bersertifikat Nggak Bibitnya Dari bibit Yang Unggul Nggak Nanti Bibit Cabutan Kamu Pelihara Yang Nggak Jelas Dilalah Dapat Pula Yang Kebenaran Cabutannya Nggak Bagus Yang Terjadi Kamu Akan Kerugian Dua Kali Sudah Memelihara Ulang Hasilnya Nggak Ada Maka Kecewaan Bertambah Pastikan Dulu Itu Bro Oke Apa Mela Ini Banyak Petani Kan Dia Mengasih Pupuk Pada Sawitnya Pupuk Buah Terus Ditekan Pupuk Buah Dan Tidak Menggunakan Pupuk Yang Lain Untuk Mendorong Pertumbuhannya Apa Yang Terjadi Oke Misalnya Mas Bro Itu Kita Mupuknya Adalah KCL Terus Karena Punya Informasi Bahwa KCL Itu Untuk Memberatkan Buah Merangsang Buah Tanaman Seperti Kita Seperti Makhluk hidup Pada Umumnya Dia Punya Kaseimbangan Maka Jangan Sampai Kita Berharap Untuk Menekan Buahnya Saja Tapi Kita Tidak Berproses Pada Penyerapan Unsur Haranya Seperti Ini Kalau Kita Menekan Buahnya Saja Yang tertekan Maka Pertumbuhannya Juga akan Terganggu Yang terjadi Adalah Terganggu Buahnya Tanamannya Akan Oleh Kamu Tak Kasih Kopi Supaya Mikirnya Cemerlang Kopi Terus Gak 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 Tetap Tanaman Juga akan Gak Gak Yang terjadi Bukan Buahnya Karena Buah Yang Besar Dihasilkan Dari Penyerapan Unsur Hara Yang Lainya Juga Di Janjangan Itu Satu janjangan Itu Kandungan Tertinggi Memang Kalium Benar Tapi Dau Nitrogen Yang Tinggi Juga Ketika Dau Tidak Dipupuk Maka Fotosintesis Misalnya Tidak Dipupuk Nitrogen Fotosintesis Terganggu Apakah Dia bisa Nyerap KCL Dalam jumlah Banyak Tidak Bisa Maka Tetap Harsa Imbang Yo KCL Yo Urea Dan Pupuk Yang Lainnya Maka Jangan Berpikir Bahwa KCL Terus Itu Bisa Membagusi Tanaman Belum Tentu Karena Fotosintesis Juga Perlu Karena Penyerapan Uncur Hara Dari Tanah Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Kondisi Fotosintesis Daunnya Bagus Ijo Serapannya Banyak Dia Baru Besar Tapi Walaupun Uncur Haranya Banyak Tapi Tidak Diserap Tanaman Ini Tidak Punya Tenaga Tidak Fotosintesis Apakah Bisa Diserap Dia Tetap Tidak Akan Seimbang Maka Tetap Harus Dikasih Pupuk Daunnya Juga Untuk Fotosintesis Diterokenya Masuk Magnesium Masuk Seperti Itu Penjelasannya Tidak Bisa Kita Pacu Terus Kalau Tanaman Lain Aja Kalau Buah Terlalu Banyak Bisa Mati Ataupun Bisa Stres Berkepanjangan Stag Rande Saya Yakin Bertanya Cara Menenggulangi Kebun Sawit Ketika Habis Mempumpuk Terjadi Hujan Dan Banjir Bupuk Itu Hanyut Bagaimana Sebaiknya Atau Kita Perlu Memperbaiki Das Daerah Aliran Sungai Atau Gimana Oke Itu Bagus Banyak Orang Sangsi Ketika Hujan Buat Banjir Kalau Selagi Hujan Gak usah Mupuk Mas Ngopi Aja Cocok Gak Kira-kira Cocok Kalau lagi Hujan Ngapain Lu Mupuk Pak Pendi Hari ini Adalah Hari H Harus Mupuk Tapi Hujan Makan Gak usah Berangkat Mupuk Ngopi Aja Nah Mupuknya Kapan Setelah Hujannya Reda Baru Dipupuk Nah Pertanyaannya Setelah Dipupuk Biasanya Hujan Pertanyaannya Kembali lagi Selama Dia datar Dan tidak ada Aliran Aliran Permukaan Yang menghanyutkan Dia Maka Pupuk Akan Stand by Disitu Slow Apalagi Tergantung Berat jenis Pupuknya Kalau Pupuk Rok Pospat Yang berbahan Dasar Batu Dolomit Berat Maka Slow Aja Selama Tidak Banjir Meluap Aman Aman Aja Tapi Pupuk Pupuk Berbahan Dasar Garam Atau Bersenyawa Garam Yaitu Misalnya Urea KCL Kiserit Yang dia Memang Bahan Bentuknya Senyawanya Garam Yang mudah Larut Maka Dia mudah Terbawa Pastikan Ada Alisan Permukaannya Enggak Maka Jangan Pernah Kita Memaksa Memupo Daerah Yang tergenang Hukumnya Haram Urea Udah tau Ini tanaman Kita tergenang Di pupuk Ya goblok Kenapa Satu Hanyut Yang kedua Dalam kondisi Tergenang Tanaman Kita Tidak Berdaya Selama Tidak Ada Respirasi Atau Pernafasan Akar Gara-gara Tergenang Sampai Dengan Saat ini Belum Ada Sawit Yang Bisa Bernafas Dalam Air Akarnya Tidak Ada Belum Ada Sampai Sekarang Maka Yang Ada Adalah Bahwa Dia Tetap Harus Tidak Ada Dia Bula Tergenang Begitu Dalam Genangan Kamu Masukkan Pupuk Urea Maka Urea Bereaksi Dengan Air Kena Panas Dikit Nguap Amoniak Via Airnya Dan Bisa Malah Meracun Kenapa Genangannya Dikit Mupuknya Kita Mungkin Langsung Tambahkan Dua Tilo Larutannya Menjadi Pekat Keras Menyerap Air Yang Ada Di Perakaran Itu Bisa Hang Tanaman Kita Maka Selanjutnya Adalah Perbaiki Dulu Aliran Air Yang Ada Di Lahana Kita Pertama Setelah Setelah Lahannya Kita Bersihkan Kita Bikin Aliran Airnya Konservasi Airnya Ingat Lahan Yang Bagus Di Kelapa Sawit Bukan Seperti Lapangan Bula Yang Gak Ada Bagus Bukan Bukan Neprolepis Biserata Pakis Lunak Jangan Kalian Habiskan Total Untuk Menahan Laju Air Permukaannya Maka Untuk Konservasi Supaya Laju Permukaan Kita Di Daerah Permukaan Air Di Lahan Kita Jangan Sampai Bahasa Jawa Derojos Hilang Kebawa Karena Senyawa Garam Ringan Berajenisnya Bro Walaupun Kiserit Bahan Batuan Yang Sudah Masuk Ke Pabrik Tetap Dia Terbawa Karena Senyawanya Garam Itu Itulah Yang Menyebabkan Kita Nggak Boleh Mumpuk Di Saat Tergenang Paham Masak Paham Ini Tentang Pembukaan Dan Itu Jawaban Jawabannya Pertanyaannya Dalam Pembukaan Ada yang Harus Diperhatikan Yaitu 4T Jelaskan Apa itu Maksudnya 4T Dan Apa Terjadi Apabila 4T Tidak Dilakukan Dengan Baik 4T Ada yang 5T Yang Pertama Adalah Tepat Dosisnya Tepat Dosis itu Artinya Bahwa Berikanlah Ukuran Pupuk Banyaknya Pupuk Itu Tergantung Umurnya Jangan Gara-gara Lu punya Duit Baru Ditanam Kasih Urea Sekilo Berara Besar Tidak Seperti Kita Kecil Aja Kita Kecil Yang Makanya Sedikit Dikasih Pisang Nggak Nampai Separuh Udah Kenyang Ya Sekarang Satu Satu Janjang Pun Sikat Juga Sisa Maka Berikanlah Dosis Sesuai Dengan Umurnya Itu Arti Tepat Dosisnya Maka Ikuti Bagi 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 Para Petani Semuanya Yang Menginginkan Komen Aja Di bawah Ini Nanti Tak Kasih W.A. Saya Tak Kasih Dosis Pupuknya Mau Pupuk baru Tanam Sampai Tua Mau Pakai NPK Atau Pupuk Tunggal Tak Kasih Tabelnya W.A. Saya Saja Kemudian Dua Tepat Jenis Tepat Jenis Apakah Kamu Milih Mie Ayam Apa Daripada Teh Kalau Kamu Lagi Kelaparan Mie Ayam Makan Tepat Tepat Jenis Diberikan Sesuai Dengan Jenisnya Disini Ada Yang Makro Ada Yang Mikro Yang Dibutuhkan Dalam Jumlah Banyak Dibutuhkan Dalam Jumlah Dikit Tapi Bahwa Jenisnya Yang Pas Sudah Tahu Daun Daun Itu Adalah Bintik Bintik Kuning Atau Konfluen Orange Spotting Yang Dia Gara-gara Kurang Kalium Lunan Mupuk Urea Kan Salah Prioritasnya Ben Nah Itu Maka Tepat Jenisnya Mupuknya Pakai Apa Apakah Pakai Urea Ataukah ZA Tergantung Tujuannya Ataukah Dolomit Atauk Kisrit Sudah Tahu Meranggas Kuning Kekurangan Magnesium Parah Lo Masih Pupuk Pakai Dolomit Lambat Lambat Makanya Pilihannya Sama-sama Untuk Nutrisinya Orang Sudah Masuk ICU Dikasih Miayam Atau Dikasih Infus Infus Miayam Supaya Dia langsung Tersedia Bagi tubuh Kita Padahal Sama-sama Nutrisi Lagi Cengep-cengep Di OGD Kasih Dia Kan Gak Mungkin Nah Itu Makanya Kita Terkut Kemudian Tempat Sasaran Tempat Sasaran Itu Pupuknya Dimana Atau Tempat 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 Kalau Dia Memang Butuh Tempat Tempat Dimana Di Piringan Berapa Jarak Dari Pangkalnya Itu Ada Di Video Lengkap 4T 5T Dan Yang Terakhir Adalah Waktu Ini Yang Banyak Para Petani Kita Masalah Waktu Jangan Pula Waktunya Enggak Tepat Kamu Pupukkan Misalnya Sudah Tahu Kita Mupuk Dengan Menggunakan Pupuk Bersenyawa Garam KCL Urea Kiserit Mupuknya Kemarok Sudah Tahu Garam Itu Terlarut Dari Air Maka Tunggu Dulu Hujan Setelah Hujan Beberapa Hari Dalam Satu Minggu Ada Dua Hari Hujan Cukup Kita Pupukkan Oreanya Tepat Waktunya Dilakukan Sepagi Mungkin Gasing Gasing Banget Jangan Mupuk Garam Apalagi Orea Siang Hari Baru Berangkat Keladang Jam Sembilan Mupuk Langit Bakal Menguap Bakal Menguap Jadi Amoniak Maka Pilihlah Waktu Yang Pas Karena Sebagai penutup Ini Sorry Aku udah Laper Mupuk Mupuk Itu Adalah Seperti Kita Memberikan Kasih Sayang Yang Pas Buat Pasangan Kita Ini Ngajari Kalian Yang Masih Jomblo Jadi Memberikan Informasi Yang Pas Jadi Gini Memupuk Itu Adalah Memberikan Kasih Sayang Kepada Pasangan Kita Harus Tepat Dosisnya Harus Tempat Waktunya Kamu Sop Perhatian Sementara Dia Lagi Sibuk Gimana Ngamuk Dia Lagi Kerja Sayang Udah Makan Belum Kenapa Nggak Makan Kenapa Nggak Kita Jalan Bareng Dalam Matamu Maka Harus Tepat Waktunya Sudah Dari Dosis Kemudian Waktu Tepat Jenisnya Kasih Sayang Lu Sama Pasangan Ya Sama Seperti Sampai Itu Tepat Jenisnya Kasih Sayang Apa Yang Mau Berikan Sama Dia Bentuk Perhatian Apa Dek Jalan Jalan Makan Dia Lagi Boreng Iya Mas Dia Lagi Sibuk Kerja Dek Jalan Jalan Mas Aku Lagi Kerja Kan Nggak Pas Kasih Sayang Misalnya Dia Lagi Sakit Kasih Sayang Apa Dek Saya Datang Bawain Roti Bawain Ceruk Pas Kasih Sayang Dek Di WAD Jalan Jalan Sekarang Putus Mas Terus Maka Harus Tepat Jelas Adalah Tepat Sasaran Memupuk Sasaran Sasarannya Dimana Diberikan Kasih Sayang Yang Pas Itu Dimana Maka Memupuk Ibaratnya Adalah Kita Mencintai Mencintai Tanaman Seperti Kita Mencintai Pasangan Kita Harus Disesuaikan Pastinya Jangan Jangan Lagi Dia Bingung Tambah Bingung Sama Kalian Jadi Ini Harus Kalian Pahami Sebagai Anak Muda Milenial Yang Harus Memahami Ibaratnya Seperti Itu Jangan Sampai Memupuk Menjadi Momok Yang Besar Bukan Memberikan Unsur Haran Yang Bagus Tapi Malah Memberikan Sebuah Kesusahan Baru Bagi Tanaman Kita Dan Yang Paling Penting Sekali Lagi Memupuk Biaya Maka Dengan Biaya Yang Sudah Kita Keluarkan Bagaimana Tanaman Itu Bisa Merespon Dari Pupuk Yang Kita Berikan Kalau Enggak Sesuai Maka Bisa Bahaya Kita Semuanya Sudah Rugi Duit Sudah Rugi Waktu Rugi Tenaga Tanaman Kita Enggak Merespon Maka Seperti Kalian Masih Jatuh Cinta Kepada Seseorang Wanita Sudah Rugi Waktu Rugi Modal Kok Enggak Ngerespon Kan Goblok Goblok Nemen Maka Pahami Dulu Tanamannya Supaya Respon Yang Bagus Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Ya Sehat Sehat Buat Kalian Sukses Dan Jangan Lupa Masih Lama Kalian Magang Disini Gunakan Waktumu Sebaik Mungkin Terima Kasih Salam Planter Indonesia Salam Salam Salam